Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut catatan makam Kiai Nurhakim yang berada di seberang sungai Penasalan, menyebutkan bahwa Kiai Nurhakim ini wafat pada hari Sabtu Pahing tanggal 23 Dilkaidah tahun 1820 Ehe atau sama dengan tahun 1308 Hijriah atau sama dengan tanggal 27 Juni 1881. Nah, keterangan tahun pada makam itu ternyata keliru gitu ya. Jadi bukan tahun 1881, tapi 1891. Jadi ketika dihitung ulang, konversinya menunjukkan bahwa tanggal yang tepat adalah tanggal 27 Juni 1891. Nah, kemudian kalau dikonversi ke Kaleder Hijriah, maka ditemukan tanggal 10 Zulkaidah tahun 1308 Hijriah. Jadi keberadaan Kiai Nurhakim yang telah wafat itu pada hari Sabtu Pahing memang ada pengaruhnya terhadap keberadaan Masjid Sakatunggal yang ada di Cikakak. Jadi rupa-rupanya Kiai Nurhakim ini bersembunyi di Cikakak ya, dan kemudian kelihatannya dia membangun Masjid Sakatunggal di sana. Jadi Masjid Sakatunggal merupakan karya Kiai Nurhakim sebagai ulama yang sebenarnya dia sedang dihukum kerja paksa di Jawa Timur, tetapi kemudian ia melarikan diri dan pulang kembali, tapi tidak pulang kembali ke Pasir Wetan. Tapi kemudian bersembunyi di Cikakak nah sehingga kemudian di situ ada Masjid Sakatunggal. Jadi Masjid itu memang dibangun pada abad ke-19. Jadi angka tahunnya itu bukan menunjukkan angka masehi gitu ya. Jadi memang banyak orang melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa tahun yang terdapat pada Saka atau tiangnya itu itu bukan apa, bukan menunjukkan tahun masehi gitu ya, tapi tahun hijriyah. Sehingga ada orang mengatakan bahwa Masjid Sakatunggal ini berumur sangat tua karena dibangun pada zaman kerajaan kerajaan Singasari. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal karena menyamakan angka tahun pada tiangnya itu sebenarnya bukan tahun Tuhan tahun masehi ya, tetapi tahun hijriyah. Sehingga kalau dihitung ya cocok dengan masa kehidupan Kiai Nur Hakim pada waktu itu. Nah, jadi Kiai Nur Hakim memang tampaknya mempunyai pengaruh yang sangat luas meskipun kemudian dia diajukan ke pengadilan oleh salah seorang muridnya karena dianggap melakukan penipuan nah, sehingga dari hasil pengadilan ia mendapatkan hukuman kerja paksa di Jawa Timur tetapi rupanya ia bisa meloloskan diri dari tempat hukumannya itu dan kemudian kembali ke daerah Banyumas tetapi ia tidak kembali ke Pasir Wetan dan bersembunyi di Cikakak. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh